Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mempertanyakan kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi terkait masih banyak daya tampung yang belum terpenuhi di sekolah-sekolah di Liga Pemerintah Kota Jambi. Persoalan daya tampung SMP di Kota Jambi yang masih ada sekitar 1.500 kuota ini dipertanyakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi pada saat hearing dengan Dinas Pendidikan pada Senin 8 Juli 2024. Dalam hal ini, Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi, Maria Magdalena, mengatakan bahwa Dirija meminta Dinas Pendidikan Kota Jambi lebih transparan terkait pembukaan PPDP ini. Kemudian, Dirija juga menyebutkan, bila adanya transparan dalam penyelenggaraan PPDP ini, pemerintah dan DPRD Kota Jambi bisa lebih mengetahui di sekolah pada yang masih kekurangan kuotanya. PPDB bersama Dinas Pendidikan, Sekda, dan Dinas Pendidikan dan Kejajarannya. Terkait asal PPDB, sebenarnya daya tampungnya masih lebih seribu. Nah, soalannya masih ada 4 jalur yang mereka buat. Termasih, prestasi, kemudian ada 2 lagi. Nah, sekarang ada beberapa anak yang mungkin belum masuk, yang mungkin ada yang belum masuk atau ada sebagainya. Itu yang mungkin pindahan, tidak ada geluhan kepada anggota Dewan, pindah dari daerah lain. Nah, bagaimana itu, apakah itu bisa didapung atau tidak? Kedua, yang jatah kuota seribu itu di sekolah-sekolah mana saja, yang belum masuk, yang bisa masih. Masih ada seribu lebih, kan? Yang kosong itu. Masih ada jatah seribu lagi yang kosong? Kosong, iya. Karena kita masih kekurangan peserta didik. Nah, maka dari itu, kami meminta itu transparansi dari pihak pemerintah, agar tidak ada menjadi keresahan kita sama-sama selaku penyelangga pemerintah, dalam hal ini, eksekutif dan legislatif. Mungkin itu saja, sementara, sampai kami menjelang mendapatkan informasi di mana saja sekolah itu. Terima kasih.